Hai apakah kalian percaya dengan rencana PSSI barangkali inilah yang sering dirasakan oleh supporter timnas Indonesia tidak adanya kepercayaan dari publik sepak bola Indonesia terhadap PSSI apabila menyangkut timnas senior Gonta ganti pelatih demi prestasi instan selalu dilakukan PSSI satu dekade terakhir mulai dari pelatih lokal pelatih asing berlabel bintang pelatih asing berlabel juara Eropa dan lain-lain satu dekade semenjak kemelut di tubuh PSSI sendiri tahun 2010 mungkin kita menganggap tahun itu adalah momen kebangkitan sepak bola Indonesia Piala AFF 2010 ketika Alfred Riddle menjadi pelatih timnas Indonesia 7 bulan Alfred Riddle menjadi pelatih timnas Indonesia dia berhasil membawa timnas senior Indonesia menjadi runner-up piala AFF 2010 tapi apa yang terjadi setelah itu apakah Alfred Riddle gagal di timnas Indonesia barangkali pemecatan Alfred Riddle bulan Juni 2011 sudah menjadi jawabannya setelah itu timnas Indonesia cukup menjanjikan di bawah asuhan pelatih asal Belanda Wimlis Berjen tidak bertahan lama timnas Indonesia punya nahkoda baru yaitu Aji Santoso Anehnya bulan September 2012 PSSI kembali menunjuk Alfred Riddle akan tetapi ada dua timnas pada saat itu timnas yang diakui di bawah kepemimpinan Niel Maizar dan timnas versi KPSI dilatih oleh Alfred Riddle Alhasil di piala AFF 2012 timnas Indonesia di bawah asuhan Niel Maizar lah yang bermain di piala AFF timnas pada saat itu hanya diisi oleh pemain seadanya dan tersingkir di babak penyisihan grup bagaimana nasib Alfred Riddle barangkali kalian sudah tahu bulan Juli 2013 dualisme PSSI berakhir dan menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia yang kedua kalinya iya begitulah kira-kira dengan semangat baru PSSI melakukan perubahan pelatih pria asal Argentina Manuel Blanco ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia malangnya nasib pelatih ini belum sempat memimpin timnas Indonesia satu kalipun dia sudah dipecat estafet kepelatihan timnas Indonesia kembali berlanjut ke Rahmat Darmawan lalu ke Jack Santiago dan pada akhirnya di piala AFF 2014 timnas Indonesia kembali dilatih oleh Alfred Riddle Gonta ganti pelatih dalam 2 tahun membuat timnas Indonesia masih hancur walaupun dilatih oleh Alfred Riddle karena gagal di piala AFF 2014 Alfred Riddle pun lengser dari kursi kepelatihan timnas Indonesia pelatih lokal Benny Dolo menjadi pelatih sementara timnas Indonesia lalu berlanjut dilatih oleh Peter Huistra sampai akhirnya PSSI dibekukan oleh FIFA dan BOOM sepak bola kembali hancur lebur ulah siapa? iya pasti kalian sudah tahu ini ulah siapa sepak bola Indonesia vakum carut-marut di tubuh PSSI masih berlanjut pemain sepak bola profesional terbengkalai dan akhirnya momen kebangkitan yang ketiga kalinya dalam satu dekade terakhir terjadi pada bulan Mei 2016 menetap piala AFF 2016 PSSI nampaknya tidak kapok dengan Alfred Riddle timnas Indonesia berhasil kembali menjadi runner-up piala AFF 2016 di bawah asuhan Alfred Riddle dan seolah dejavu nasib Alfred Riddle di timnas Indonesia sama seperti tahun 2010 mengusung semangat baru PSSI pelatih timnas Indonesia tidak main-main Luis Mila dia adalah seorang pelatih asal Spanyol yang pernah membawa timnas Spanyol juara Euro U21 tahun 2011 pelatih yang sangat menjanjikan akan tetapi penyakit PSSI kembali kumat prestasi instan yang diidam-idamkan oleh PSSI tidak bisa dipenuhi oleh Luis Mila alhasil Luis Mila pun lengser dari kursi kepelatihan timnas Indonesia tidak mau jauh-jauh PSSI menunjuk pelatih yang pernah membawa timnya juara Liga Lokal dialah Simon McManamy harapan besar ada di pundak pelatih ini akan tetapi timnas asuhannya malah jadi bulan-bulanan oleh timnas lain alhasil pelatih ini pun lengser kita rekap saja sampai disini dari tahun 2010 sampai tahun 2019 sudah ada 12 pelatih timnas Indonesia semua pelatih ini tidak pernah diberikan kesempatan lebih oleh PSSI sekalipun mereka berhasil membuat timnas Indonesia bermain bagus mereka tetap dianggap gagal pelatih yang sudah bagus saja dipecat oleh PSSI apalagi pelatih yang jelek tapi apakah akan terus-terusan seperti ini prestasi instan maunya langsung juara kalaupun runner-up dianggap gagal apakah PSSI tidak pernah berkaca dalam satu dekade terakhir memang PSSI tidak pernah berkaca terhadap prestasi timnas Indonesia itu adalah kebenaran mutlak harapan baru muncul di penghujung tahun 2019 PSSI sepertinya mulai berbenah dan menunjuk pelatih jangka panjang bagi timnas Indonesia pelatih asal Korea Selatan Shin Taeyong diberi kontrak 3 tahun oleh PSSI dengan opsi perpanjangan 2 tahun jika dia berprestasi apakah nasib Shin Taeyong akan sama seperti pelatih timnas Indonesia sebelumnya kita lihat saja sampai Piala AFF 2020 di saat itulah nasib pelatih ini akan ditentukan oleh PSSI terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai jika teman-teman ada masukan silahkan tulis di kolom komentar dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol notifikasi atau tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye